Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya Amin, Yarobal Alamin Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana agar FTP server yang ada di jaringan lokal kita bisa diakses oleh user menggunakan koneksi internet dan user bisa mengakses FTP server ini menggunakan laptop maupun menggunakan handphone kemudian untuk konfigurasi networknya saya akan menggunakan port forwarding kemudian untuk menerapkan topologi ini teman-teman harus memiliki IP public static dan juga router ya teman-teman untuk OS servernya saya menggunakan Windows Server 2019 untuk langkah yang pertama kita akan melakukan konfigurasi FTP server untuk aplikasi yang saya gunakan yaitu Internet Information Service silakan kalian buka Internet Information Service jika kalian belum tahu cara installnya kalian bisa lihat di video saya berikut ini untuk membuat FTP server kalian klik site lalu kalian klik kanan dan kalian pilih dan kalian pilih add FTP site untuk FTP site name silakan kalian beri nama contoh disini saya akan beri nama FTP server kemudian untuk physical path silakan kalian browse kalian arahkan ke folder yang ingin kalian jadikan sebagai folder FTP server disini saya ada di drive D dan di folder FTP setelah itu kalian klik ok selanjutnya kalian bisa klik next dan untuk IP address silakan kalian masukkan IP address server FTP disini IP address untuk FTP server yang saya gunakan yaitu IP lokalnya 192.168.1.241 kemudian untuk SSL kalian pilih yang no SSL selanjutnya kalian klik next kemudian untuk authentication kalian pilih yang basic lalu kalian ganti ke all user setelah itu untuk permissionnya kalian aktifkan read dan write jika konfigurasinya sudah selesai kalian klik finish dan ini adalah FTP site yang sudah kita buat ya teman-teman kemudian teman-teman bisa cek port berapa yang digunakan oleh FTP server teman-teman bisa pilih yang binding lalu disini kita bisa lihat untuk FTP server menggunakan port 21 lalu ini bisa kita close dan kita minimize untuk IIS nya langkah kedua disini kita akan mengaktifkan port FTP server kalian klik start lalu ketik firewall dan kalian pilih cek firewall status lalu kalian pilih yang paling atas yang ini ya teman-teman kemudian kalian klik dan disini kalian scroll ke bawah kalian cari file and printer sharing ini kalian checklist private dan public nya kemudian untuk FTP server juga kalian checklist pada private dan public jika sudah kalian klik ok kemudian ini bisa kalian close saja langkah ketiga create user FTP silakan kalian klik this pc lalu klik kanan dan pilih manage lalu setelah muncul server manager kalian klik tool dan kalian pilih computer management klik local user dan group kemudian kalian pilih folder user dan di dalam folder user kalian klik kanan lalu klik new user silakan kalian buat user FTP sesuai yang kalian inginkan contohnya disini saya akan buat nama user user1 untuk full name dan description biarkan saja kosong kemudian kita isi passwordnya lalu ini kita uncheck dan klik read dan berikut ini adalah beberapa user yang sudah saya buat lanjut ke langkah nomor 4 kita akan membuat folder dan file di dalam folder FTP tujuannya agar saat klien mengakses ke FTP server di dalam folder FTP ini sudah ada file yang bisa diakses oleh klien oke teman-teman ini adalah folder yang sudah saya buat dan di masing-masing folder ini ada file yang sudah saya buat juga selanjutnya kita masuk ke langkah nomor 5 pada tahap ini kita akan melakukan konfigurasi port forwarding saya akan buka browser dan saya masukkan IP address dari router yang saya gunakan disini saya menggunakan router asus rt ac68u oke ini kita masukkan username nya admin dan kita masukkan password nya setelah itu kita klik sign in kemudian klik pada menu one setelah itu kita pilih virtual server atau port forwarding dan untuk basic configure disini kalian enable pada port forwarding kalian pilih yes lalu untuk server list kalian pilih ftv lalu kalian scroll ke bawah kalian isi seperti ini contohnya untuk service name disini saya beri nama ftv server kemudian untuk source IP biarkan saja kosong port rank nya port 20,21 local IP ini adalah local IP address dari ftv server kemudian untuk local port kita isi port 21 dan untuk protokolnya pilih TCP kemudian kita klik tombol add dan untuk menyimpan hasil konfigurasi yang kita lakukan kita klik apply kita tunggu hingga proses applying selesai selanjutnya kita ke langkah nomor 6 uncheck use passive ftv silahkan kalian lakukan proses ini di windows 10 dan juga windows 11 klik start lalu kalian ketik internet option dan silahkan kalian buka internet option tersebut setelah itu kalian klik advance dan kalian bisa scroll ke bawah lalu kalian cari use passive ftv jika jika ketemu kalian uncheck pada use passive ftv setelah itu kalian klik apply dan klik ok dan terakhir kalian restart terlebih dahulu windows 10 dan windows 11 kalian selanjutnya ke langkah nomor 7 disini kita akan coba akses ftv servernya dari klien pertama saya akan coba akses dari windows 10 kita buka file explore lalu kita ketik ftv dan input ip public yang kita gunakan dan jangan lupa masukkan juga port dari ftv yaitu port 21 kemudian akan muncul tampilan seperti ini untuk username silahkan masukkan sesuai username yang sudah kalian buat dan masukkan juga passwordnya setelah itu kalian ketik atau kalian klik log on dan ini dia teman-teman ftv server yang kita konfigurasi berhasil kita akses dan ini adalah folder yang tadi saya buat dan di dalamnya juga sudah ada file yang sudah saya simpan di dalam folder tersebut dan selanjutnya kita akan coba akses dari handphone oke saya akan coba akses ftv nya menggunakan handphone saya menggunakan aplikasi cx file explore disini setelah kita buka aplikasinya teman-teman klik new location lalu pilih remote dan kalian pilih ftv lalu untuk hostnya kalian masukkan ip public yang kalian gunakan lalu untuk portnya port 21 kemudian kalian pilih ftv dan untuk username silahkan kalian masukkan sesuai username yang sudah kalian buat dan juga kalian input password nya setelah itu kalian klik more dan untuk mode nya kalian pilih yang mode aktif setelah itu klik ok oke 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 berhasil ya teman-teman Ftv server nya berhasil kita akses dari handphone oke oke teman-teman sekian sharing dari saya semoga bermanfaat untuk kalian dan mohon support nya untuk like comment and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih selamat menikmati